Ustadz, bumi itu bulat atau datar? Sekarang ada orang mengatakan bumi ini bulat. Dari dulu kita dicokokin dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwa bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Bahwa buli bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang-sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwasannya bumi itu apa? Bulat. Sekarang Antum ragu nggak? Dia mulai ragu, ada flat earth. Ada flat earth, kata mereka banyak videonya di mana? Youtube dibantau semua mengatakan kalian dibohongin. Dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Sheikh Islam Ibn Uthaymiah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Sheikh Uthaymin, Lajnah Fatwa Arab Saudi mempatuakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Murtad. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bajir Rahimahullahu Ta'ala. Sampai menulis buku tentang hal itu, bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Fatwa Sheikh Islam Ibn Uthaymiah. Selebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Ternyata al-arb flat ternyata. Bumi ternyata apa? Datar. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadith, bumi ini datar. Sejak 2000 tahun lalu, manusia sudah tahu kalau bumi. Bumi itu bulat. Dari mulai zaman ngitung sudut matahari, penemuan hukum gravitasi, sampai bukti fotografi sudah nunjukkan bahwa bumi itu bentuknya mirip-mirip makanan favorit kita. Tapi dari zaman dulu, bahkan sampai sekarang, ada saja yang bilang bumi itu tidak bulat, tapi datar. Hmm, oke. Tidak apa-apa. Meskipun kita tahu bumi itu bulat, kita bisa coba membayangkan seandainya bumi benar-benar datar. Apa yang akan terjadi? Sebelum sampai kejawabannya, kita mesti paham sebenarnya gimana sih bentuk bumi datar itu. Oke, jadi katanya bumi ini bentuknya kayak piring yang melaju ke atas dalam kecepatan tetap, di mana matahari serta bulan berputar di atas bumi. Nah, kalau ini terjadi, maka di dunia bumi datar itu, gravitasi, gerhana matahari, dan bulan, bahkan teori heliocentris tidaklah berlaku. Tapi tetap, kalau berandai-andai bumi itu datar, apa yang akan terjadi? Jawabannya, banyak hal. Beda sama bumi bulat, bentuk bumi yang datar bikin gravitasi jadi fiksi. Karena sifatnya yang menarik ke pusat gravitasi seharusnya benda sebesar bumi itu bentuknya bulat. Bayangin ini kayak mainan lilin yang kita tekan pakai dua tangan, pasti lilin itu akan jadi bulat. Nah, kalau gak ada gravitasi, benda jadi melayang-layang, atmosfer gak lagi menyelimuti bumi, langit pun jadi gelap, gak ada cuaca, gak ada oksigen, sinar matahari menyerang, dan akhirnya tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Sungguh menyedihkan. Tapi, oke. Jika seandainya masih ada gravitasi, efeknya adalah orang-orang yang tinggal di tepi bumi akan kerepotan. Karena semakin ke pinggir, daya tarik gravitasi akan membawa benda-benda ke pusat bumi. Efeknya, orang-orang di tengah bagian bumi akan merasa baik-baik saja. Tapi semakin ke pinggir, rasanya kayak naik-naik ke puncak gunung. Bangun-bangunan pun bakal miring ke arah pusat bumi. Begitu juga tumbuhan, air, dan bahkan kalau kita main bola, bolanya bakal susah banget ditendang. Dua hal tadi cuma sebagian dari banyak perbedaan yang terjadi jika bumi datar. Seperti gak ada lagi zona waktu, bintang di langit yang akan terlihat sama, gak ada pergantian musim, dan banyak hal lainnya. Tapi dari situ, sekarang kita tahu bentuk bumi yang datar itu sulit dibuktikan. Ngomong-ngomong soal bentuk bumi, sebenarnya dari jaman dulu idenya lebih banyak dari sekedar datar. Ada suatu masa ketika kita berpikir bahwa bumi itu kayak gini, kayak gini, bahkan kayak gini. Kenapa bisa begitu? Pada dasarnya, kita, manusia, adalah penjelajah, yang selalu ingin tahu jawaban tentang alam semesta. Maka sejak manusia mulai mengamati pergerakan bintang, muncullah berbagai versi kisah. Baik tentang bumi yang kita pijak, maupun alam semesta yang berada di atas kepala. Semua peradaban punya versinya sendiri, sampai akhirnya kita menemukan kunci untuk menemukan jawaban. Dan ia bernama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha lintas generasi untuk kita, manusia, paham kenapa segala sesuatu itu terjadi. Apa penyebabnya? Kenapa bisa begitu? Lewat ilmu pengetahuan inilah versi-versi kisah kita diuji, melalui percobaan dan pengamatan. Semua orang bisa mengujinya. Buka pikiran kita. Pertahankan kisah yang lewat ujian, buang yang tidak punya beda bukti, ikuti buktinya kemanapun ia pergi. Meskipun, kadang ia bertentangan dengan apa yang kita yakini dan tak nyaman untuk didengar. Dan terakhir, selalu pertanyakan segala hal. Cari tahu. Namun yang lebih penting, cari buktinya. Lewat ilmu pengetahuan, kita mengakui kalau kita tidak tahu. Dan justru dari sana, kita mencari tahu dan belajar. Dari sanalah, kita perlahan menemukan jawaban-jawaban. Bentuk bumi bulat bisa saja kita tentang. Jika kita mampu membuktikan pada dunia dengan cara ilmiah bahwa bentuk bumi itu datar, pastinya itu pun akan menghebohkan dunia. Namun kebanyakan yang ada hanyalah suatu versi kisah yang memberikan bukti tidak ilmiah yang tak bisa dipertanyakan. Itulah yang berlawanan dengan esensi ilmu pengetahuan. Kita hanya mempercayainya saja, tidak coba membuktikannya. Jadi, dengan kondisi itu, kita bisa menyimpulkan bumi tidak berbentuk datar. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan hanya bisa menerima fakta yang dibuktikan lewat eksperimen dan di sisi lain menolak apa yang tidak terbukti kebenarannya. Sama seperti Unicorn, Yeti, dan Monster Cloakness, bumi yang berbentuk datar itu masih berupa asumsi yang sejauh ini belum bisa dibuktikan. Dan seperti biasa, terima kasih.